set, gini gait nih iya gitu set set, begini astagfirullahaladz jadi amat sangat manual nih kalo gua ngonten astagfirullahaladz oke lah, gua coba ya gua gerak 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 wih gerak 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 guys sekarang gua sedang berada di bogor lagi nih, di tempat ini lagi nih di panti jompo bekas panti jompo dan, di video gua yang lalu ketika gua ngejek-ngejek dukun banyak yang ngetek bucin tv aduh, coba dong masuk sendiri kayak bucin tv aduh, bucin nama dari channel aja bucin budak cinta bukan budak hantu tapi explore-explore ya aduh, langsung aja nih kita panggil dulu nih, gua pengen tau konsepnya bucin tv kayak gimana jadi langsung aja kita datengin orangnya nih, eh gua tarik penarikan gua nih nah iya kan, dateng nih bang dafi weh ga usah perkenalan diri lah, emang ini ngomongin bucin tv kan ga semua orang lah kenal sama gua beda lah sama elu satu nusantara, kenal asik, amin nah, jadi kita udah sesuai yang di obrolan yang lalu nih bang kita akan barter karakter iya betul, betul jadi di video lu yang pertama gua nonton tuh, sempet gua reaksi juga tuh gua masih lagi di Ambon iya ada satu momen ada satu momen pas lu masuk bagian ruangan kursi roda lu malah nyuruh kameramen dulu gua curiga lu takut itu pun yang dicurigain sama penonton-penonton gua jangan-jangan kalo sendiri ga berani nih iya, jadi penting pembuktian nih nah pembuktian nih lu langsung gua akan jadi seperti bucin tv dan bucin tv jadi kayak gua lu harus ngejek-ngejek dukun ketika explore jadi nanti kalo lu disomasi ya lu akan merasakan iya masalahnya mental lu kuat ya apaan biasa aja kalo diserang sama dukun-dukun gua ngeri juga nih gua nih tenang aja bang dukun maksimal cuma bisa fitnah sama bikin laporan laporannya ga ada yang diproses tenang aja jadi gimana nih kalo bucin tv tuh kan gua harus mengikuti karakter bucinya tv itu gimana lu beneran sendiri tuh gimana megangnya oh beneran sendiri gua jadi tanpa kameramen lu pegang kamera lu explore sekali-sekali ya lu tunjukin lah muka takut kalo emang lagi takut kalo engga ya lanjut pengen liat nih raut wajah lu ketika lu masuk sendiri nih kalo bucin tv gayanya gimana? kalo gua sih lebih banyak in frame atau lebih banyak sih gua nge-shoot ruangan ruangan-ruangan bangunan yang mau gua review sama gua tapi ketika gua lagi takut ya gua nge-shoot muka gua biar penonton seneng oh biar penonton tuh merasakan rasa takutnya juga ya lu berbagi rasa takut ya oke oke semoga gua bisa nih coba tapi lighting gimana cara megangnya ada sangkutan disangkutan kamera gua ga ada ininya tuh ya kan ga ada lightingnya contohin mana ada mana kamera lu biar gua tau nih nah coba coba bentar guys lagi diambil nih kameranya ini contohan ya ini kamera gua nge-lighting jadi gua megangnya begini nih begini gua megangnya serius? iya bener nah itu orang nontonnya kan kayaknya lighting di sangkutin dimana gitu biasanya gitu ya malum lah masih itu berkecil gua belum sampe 1 juta semoga aja nih abis ini abis ini langsung gua kelain button ya amin iya iya oh gini konsepnya iya set gini guys nih iya gitu set 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 begini nah gini astagfirullahal ini banget manual nih kalau gua ngonten astagfirullahal okelah gua coba ya harus oke langsung aja pembuktian nih ya oke buktiin bang Marcel Radival pemberani kita masuk ya apakah semoga bisa bersahabat jin-jinnya kameramen tinggal sini temenin gua ngopi iya tinggal temenin ngopi kasih kameranya iya sini gua oke siap ini lightingnya gua perlu copot dulu nih gaya-gaya bucin tv nah hop nah gini guys tuh ini lightingnya di pegang sendiri nih ini kameramen cara ngecilin cahayanya nah sama mungkin gua butuh ini ya center ya center center anjir nih ribet banget jadi wicin tv guys pakai center yuk ini di panti jompo sekarang kita masuk ke dalam buat sendirian nih nih kameramen sama yang lain-lain disini ya mic-nya mic-nya udah tadi udah dimatiin udah matiin ya oke ya yuk kita masuk aduh ribet banget guys sumpah ini pake-pake ini lightingnya harus dipegang sendiri begini kita lihat ke depan Allah akbar nah ini baru masuk ya guys ya lebih asik sih lebih bebas ya buat rasanya ya tuh ini ruangan yang ada kursinya nih nanti kita masuk situ tapi pertama kita akan eksplor disini dulu nih ya wah ini kalo sendirian gini nih bang Dhafi nih rasa takutnya itu kalo ada orang guys preman di dalem gitu Allah akbar assalamualaikum nah ini yang gua kira ini awalnya dulu ee apa eh kaget gue wah iya bener kata Dhafi nih kalo nginjek-nginjek sesuatu berbunyi ada rasa takutnya ngerinya gitu orang nah ini yang gua kira mau dibangun ulang ternyata ini titipan orang-orang di sekitar sini guys nah terus kita masuk lagi wuuh assalamualaikum wuuh ini ee kamar mandi ini di video gua udah pernah di up juga ya nah kita masuk aih guys ini beneran guys kok kayaknya di video gua yang lalu gak ada kasur-kasur gini ya sumpah ribet sih guys ini kalo jadi bucin TV ya karena harus megang lighting dan memang nyalinya harus bener-bener hei karena khawatirnya bener nih ketemu orang-orang yang ee preman-preman ngerinya atau orang-orang jahat yang berdiam disini malah jadi ini malah jadi bermasalah ya ya kita lihat ke dalam ini ada kursi disini berwarna hijau divan ini divan kasurnya sayang banget nih padahal ini kalo dijual nih lumayan guys harganya guys ya kita lanjut lagi ini kalo gambarnya agak-agak goyang maklum ya guys ya karena baru pertama kali ini nih gua megang kamera sendiri dan gak enaknya adalah kita jadi gak bisa ngejek-ngejek dukun ini apa ini nih kayaknya gak ada ruangan ini waktu itu deh coba ya oh udah ini bener ruangannya udah pernah tuh ya tuh ya ini kayak bekas dapur gitu coba kita masuk ke dalam Bismillah Assalamualaikum wah ini toilet kayaknya ini belum ada kayaknya gak ada deh waktu itu deh oh udah ini iya bener tuh aduh ini bekas apa itu ya dulu lupa gua nih kayak bekas kamar mandi gitu ya ini apa nih disini tanaman-tanaman doang wah nah sekarang gua puter Allahakbar gini rasanya jadi Kadhafi wah luar biasa guys kita akan coba explore terus ke ruangan selanjutnya ya ya semoga bisa ya karena khawatirnya tersesat juga kalau sendirian nih yang dikhawatirkan ini beneran sendiri ya guys ya gue ya tuh sekarang kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya berikutnya sorry ya guys ya kalau agak-agak ribet nih ke ruangan berikutnya nah ini wah Assalamualaikum ini nih ya ruangan masih sama kayak yang waktu itu kosong ini tanaman-tanaman kayak waktu itu gua udah coba kesini tapi khawatir kalau kesana tuh banyak uler atau laba-laba gitu itu yang gua takutin sih laba-laba kalah jengking dan sejenisnya jadi kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya ini gua on-cam terus aja ya guys apa ini kok kok ini kayak ada ubinnya ini ya kalau kamu lihat nih ubinnya nggak rata guys ubinnya kayak benjolan kayak ada ruangan di bawah nih ruangan apa ya kayak nggak rata guys baru ngeh nih gua nih kayak ada ruangan kita lanjut lagi nah ini ini juga punya warga sekitar nih kayak gerobak-gerobak gua pikir waktu itu terbengkalai udah nggak kepake ternyata punya warga sekitar alpukat kocok air wah ini berikutnya oh ini waktu itu ada celana nih disini nih ya wah apa tuh wah nggak bercanda gua pikir apaan ya enaknya kamera gua nih nggak perlu diketok-ketok kalau kameranya Davi perlu diketok-ketok gua kira apaan tuh bunyi krotek wah ternyata cicak guys ternyata bunyi cicak ini kalau ada bunyi apaan sedikit pikiran kita jadi langsung paranoid guys kita lanjut lagi wah ini pakaian-pakaian disini udah nggak ada nih bentar nih ya kalau kamu inget di video gua yang sebelumnya ini ada pakaian-pakaian disini nih tapi udah nggak ada gua rasa udah dirapihin sama seseorang ya 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 kayak gini guys jadi nggak bisa ngejek-ngejek dukun ya kalau gua kan ngejek-ngejek konten yang settingan tuh tapi nih kalau sendirian jadi nggak bisa nyuruh-nyuruh karena harus megang kamera Assalamualaikum ini ruangan yang waktu itu juga pernah nggak ada apa-apa sih disini nih yang kalau nggak salah disini nih ada kayak bekas minyak gitu kalau di video sebelumnya ini ada bekas-bekas alkalin ada botol minuman juga seharusnya ini ada orang sih guys kesini ya karena ini bekas orang-orang baru nih botol-botol minumannya nih nih sampah-sampah alkalinnya juga baru baterai-baterainya ya berarti ada orang yang sering masuk kesini tapi parahnya buang sampah sembarangan Allah ya kita lanjut lagi nah ini adalah kamar mandi kalau nggak salah deh waktu itu ini udah dalem banget kita masuk guys ini kamar mandi nah bunyi apa tuh oh iya bener kata Kadhafi ada bunyi-bunyi sedikit kalau jalan sendiri kita langsung paranoid guys ini kayak ada bunyi-bunyi nih ini entah ini nih ketiup angin kelihatan nggak nih terus kegesek atau apa nih oh ini sih ini nih bunyinya ngeek 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 ini nih ketiup angin nih kelihatan nggak ya aduh kalau gue biasa di kamerain kan langsung ngarah kesini ya sorry 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 tadi nggak ngelihat ini nih bunyi ini guys nih ketiup angin kita lanjut lagi ini ini adalah ruangan kamar mandi kita kesini dulu ya ini yang udah pernah gue bahas ya kayak gini guys konsepnya kalau sendiri cuma lebih ribet aja coba nih tuh ada botol-botol minuman ini parah sih harusnya nggak boleh buang sembarangan wah ini horror banget ini horror banget guys disini tuh ya luar biasa ini tempat ini horror banget sih tuh ya luar biasa nih gue berusaha memperlihatkan takut kayak gimana Allah kita lihat lagi Assalamualaikum ini kayak ruang tidur ini nggak tahu nih bekas botol apa ya ini kamar mandi kamar mandi lagi Allah nyangkut gue ini bunyi ini ya gue nyangkut kakinya tadi ini kamar mandi lagi yang aduh sayang banget sih kalau ini dibangun ulang bagus nih guys padahal tuh banyak kamar mandi disini guys ya tuh ini kayak kebun lagi gue nggak tahu nih ke arah sana kemana kalau ke arah sana kalau ke arah sana bahaya nanti ngeri banyak laba-laba tempat ini tempat ini oke kita lanjut lagi nah sekarang lanjut ke ruangan yang ada kursi rodanya coba boneka bonekanya masih di tempat yang kemarin gak ya kan kemarin tuh bonekanya gue pindahin ya bonekanya kemarin gue pindahin semoga masih ada tuh bonekanya di tempat yang gue pindahin kalau udah pindah lagi berarti udah ada konten kreator yang kesini nih yuk nah ini dia ini sebenarnya ada lagi tuh tapi ini banyak tanaman-tanaman kayak gini kita samperin aja Pak ya aman gak ya aku ngeri ada uler tuh ini ruangan kosong gak sih ini juga ruangan kosong gak tau ruangan apa ini tuh ini banyak tanaman-tanaman gue sejujurnya gak berani ke tempat yang kayak gini-gini karena banyak laba-laba gue khawatir ada kepikiran yang paranoid terhadap laba-laba hewan-hewan kecil kayak kalajengking dan sebagainya guys gue nyari aman aja lah daripada kegigit upload video ini jadi gak bisa di upload kalo kegigit oke sekarang kita lanjut Allah Akbar kita lanjut ke ruangan berikutnya nih yang ada kursi rodanya kursi roda yuk aduh ribet banget guys nih ini lighting nih lighting ini harus dipegang manual karena memang kalo ditaruh di slotnya gak bisa keliatan kita kameranya ngarah kemana makanya harus dipegang manual nih ayuh bucin TV bucin TV ini kosong ya jadi yang pertama kali explore tempat ini adalah bucin TV nih Davi terus kesulitan gue adalah kalo megang sendiri rambut rambut yang suka turun lagi turun lagi ini nih nah ini tadi kita udah explore ke semuanya ruangan tinggal ruangan ini nih yang ada kursi rodanya yang katanya bisa bergerak kita lihat ya assalam Allah wah rusak sorry ya assalamualaikum ini ada oh ini jendela gue kirain pintu baru lagi nah ini adalah ruangannya assalamualaikum nah ini nih kursi rodanya bonekanya udah gak ada kira-kira dia bergerak karena apa guys tuh ya kita tunggu gerak nih ini gue udah sendirian gak ada apapun kita lihat ini ada mimbar mimbar yang gue jadiin gimik-gimikan nih di video sebelumnya ya kita coba lihat bonekanya gimana ya ya ini kursi rodanya udah ketemu wah kalo ih kok rapi ya ini ya harusnya gak rapi waktu itu gue taro sini nih kursi rodanya nih gue inget banget udah ada yang ngonten lagi berarti udah ada yang ngeluarin ini ini juga udah rapi guys bonekanya kan gue taro sini nih wah udah ada yang ngonten lagi berarti guys dan bonekanya hilang boneka dua-duanya hilang kursi rodanya ini gua gerak 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 ya ini gue udah masuk sendiri dan kamu bisa lihat sendiri Allah ya apa yang dicari ya kita eksplor aja gue setuju sih sama kontennya Bucin TV karena cuma eksplor aja ini ada bola juga nih yang udah kempes mau nungguin berapa lama nih ini video udah 20 menitan ya yang gak terjadi apa-apa salah satunya bisa terjadi pergerakan adalah ada tikus nih guys tikus terus kesenggol gerak atau juga ada angin kenceng oke sorry guys tadi kepotong karena baterainya mati satu-satunya yang bisa menggerakkan adalah pakai benang diikat di belakang sini jadi kamera dari sini seolah-olah bergerak atau tikus yang menyenggol ini atau angin kenceng itu doang kemungkinannya ya jadi udah cukup ya kita eksplor sendirian sesuai Bucin TV ya seperti yang gue bilang tadi gak enaknya ini gak bisa gimik-gimikan ngejek dukun karena kan kalau dukun di tempat gini rame juga kan datangnya kan kalau eksplor bawa tim untuk pura-pura keserupan bawa tim untuk ngelempar-ngelemparin barang bawa tim untuk jadi cosplay hantu terus pura-pura ketakutan nanti hantunya seolah-olah muncul dari kayak apa sumur-sumur ya kalau itu kan dukun-dukun tuh untuk mencari pasien biasanya seolah-olah berani padahal mereka datangnya bareng-bareng untuk menjalani acting masing-masing kayak pura-pura gambar hantu lah pura-pura ngeliat hantu pura-pura ketakutannya dan lain-lain ya kalau eksplor tempat ya kayak yang Bucin TV lakukan ya jadi langsung aja kita keluar udah selesai ya rumitnya adalah harus megang ini sendiri hehehe nah kita nih dikit lagi sama ini ke Bucin TV oke bang Dhafi finish nah pegangin pegangin udah udah nah gantian pegangin dulu lanjut aja lanjut aja udah oke sudah bersama Bang Dhafi lagi yuk kesulitan yang gua rasakan bang apa gua apresiat apresiasi banget deh luar biasa berarti setiap lu ngonten tangan pegel ya bang ya pegel pasti iya kan begini terus memang seperti yang lu bilang bang kalo ngonten sendiri ada bunyi klotek wah paranoid langit iya tadi ada kayak cicak cicak doang cicak ngegeser enggak ngegeser ini ngegeser yang bangunan udah oklek gitu klotek eh bunyi apa tuh gitu deg mulai deg-degan tuh mulai halu terus juga bunyi ini bang apa kayak gesek-gesek kayak loteng atap gitu udah layu gesek-gesek gitu ngek 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 kayak orang ketau gue liat ah ini terus juga ya udah tadi gua juga udah ke kursi roda itu dan ya kayak gitu doang udah dan di dalem ini yang gua liat gak ada bonekanya bang oh udah gak ada yang boneka pertama gak ada yang babi boneka babi gak ada gak ada kayaknya udah ada yang konten udah diambil ya sama orang-orangnya buat cindera mata itu dijunggal kayaknya bang gue rasa deh kayaknya gue rasa dijunggal dan kursi roda terakhir gua kesini gua ngumpetin di belakang bangku eh apa pintu itu udah pindah lagi ketengah kalau gua mau mistis-mistisan nah gua rasa itu pindah sendiri jadi dia memang gak mau ngumpet dia maunya ketengah makanya kursi rodanya bergerak ketengah lagi kembali ke posisi wih itu kalau dukun-dukun yang indicerot oke sekarang gua udah menyelesaikan tantangan dari bang davi atau dari netizen juga sendirian dan sumpah guys pegel banget pegel banget dan harus megang lightingnya sih ribet jadi keselitannya lebih kepegel ya pegel dan ribet bang ribet terus lu ada satu hal yang gak lu rasain dan gua cuma rasain bang apa tuh rambut bang gua megang gini rambut jatuh begini itu gua ribet ini megang center ribet ribet tuh makanya itu cuma gua yang ngerasain kalau di megang sendiri gak bisa gimmick juga gak bisa gimmick ngejek dukun gitu iya luar biasa sekarang gua tantang bang davi di channelnya untuk jadi seperti pesula merah gata-gatain dukun explore sambil ngejek-ngejek ngindir-ngindir konten-konten yang gambar hantu terus konten-konten yang apa kerja sama-sama cosplay hantu gitu bang tau gak sih ngeliat salah satu video siapa gitu disini apa dimana ya keluar dari ini bang bug mandinya gitu hantu gini-gini wow wow gitu nah lu harus nyindir-nyindir yang gitu bang oke siap lanjut kita ke kontennya bang davi nih gua juga gak tau siapa yang upload duluan tapi yang jelas di kontennya bang davi gua akan nantang dia untuk jadi seperti pesulapnya oke jadi langsung aja kita lihat ke kontennya bang davi siap ya bang ya siap siap ya siap ya